oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel titik digital oke teman teman kita akan masih membahas tentang facebook ads materi kali ini tentang pengenalan atau pemahaman fitur business manager sebelumnya video sebelumnya kita sudah membahas serpintas tentang menu shortcut ada menu pintasan yang ada di business manager untuk video kali ini kita akan lebih mendalam tentang fitur business manager salah satu fitur business manager oke silahkan teman teman ini tampilan overview ya tampilan awal untuk pengelola bisnis atau business manager yang belum punya akun tapi kalau sudah punya akun business manager dan sudah login personal facebooknya ketika memklik akun business facebook.com dan dia sudah otomatis langsung ya otomatis langsung masuk ke akun business managernya ini sebagai contoh aja ini yang untuk overviewnya ya yang belum punya akun silahkan buat akunnya disini dan ikuti aja perintahnya kemudian klik tanda tiga yang disini kita klik saja nah disini kan ada menu-menu pintasannya ada pengelola iklan atau penelitian manager pengaturan bisnis, business setting, pemirsa, otomatis, otomatis, pengaturan akun iklan, dan pengelola peristiwa insya Allah kita akan membahas 6 semua pintasan ini secara detail ya namun akan saya bagi di beberapa part video untuk kali ini kita akan membahas pengaturan bisnis itu aja nah biar lebih paham kita klik langsung pengaturan bisnis ini akan diarahkan beberapa akun bisnis manajer saya pilih akun bisnis manajer ini aja oke sambil loading nah inilah dia menu yang ada di pengaturan bisnis di dalam bisnis manajer apa aja ada pengguna maksudnya kemudian ada akun akun juga ada beberapa apa menu-menu di bawahnya kemudian ada sumber data keamanan merek pendaftaran, integrasi pembayaran, metode pembayarannya pusat keamanan permintaan nah dan lain hal dan lain-lainnya ya nah kita akan membahas pertama yaitu pengguna pengguna ini orang misalnya teman-teman sudah mempunyai akun bisnis manajer pasti nanti ininya kosong nih ditambahkan asetnya menambahkan orangnya nanti kosong jangan lupa teman-teman tambahkan orangnya klik aja tambahkan orangnya itu apa tambahkan personal facebook teman-teman pribadi misalnya di buat akun saya ini kan buat akun emrahman serudin nah akun bisnis manajer saya saya akan tambahkan orangnya nama saya sendiri gitu jadi saya akan mengelola penuh dan di akun bisnis manajer ini tinggal tambahkan aja klik aja ini misalnya mau alamat emailnya seperti apa oke langsung aja kita makanan sudah saya klik tambahkan orang nah ini teman-teman kita yang bisa saya jelaskan tadi ketika bisnis online teman-teman sudah memiliki sudah beberapa produk atau memang sudah mulai grow up sehingga butuh partner untuk menjalankan bisnis online ya di facebook ads ini nah teman-teman bisa merekrut karyawan atau menambahkan partnernya di bisnis manajer ini caranya mudah masuk aja ke menu pengaturan bisnis kemudian pilih di pengguna ada orang disini pilih orang ataupun people ya kalau bilang bahasa inggrisnya nah disini masuk tinggal tambahkan aja masukkan alamat emailnya alamat email yang terdapat di facebooknya ya saat dia membuat facebooknya di klik aja alamat emailnya ya sudah nah disini ada tetapkan peran bisnisnya nah teman-teman ini untuk menambahkan partner ini tujuannya untuk apa apakah dia itu sebagai karyawan ataupun partner biasa maksud saya itu dia hanya bisa mengerjakan akun dan alat yang ditetapkan nah seperti ini jadi aksesnya terbatas ya jadi semua data-data yang penting itu masih bisa tersimpan di bisnis masih terprivasi dalam akun BM teman-teman walaupun teman-teman sudah menambahkan akses sudah memberikan akses kepada partner ataupun ke karyawan teman-teman ya ini disarankannya seperti ini pilih akses karyawan kemudian kan ada pilih juga akses admin nah kalau admin ini memiliki kontrol penuh atas bisnis Anda admin dapat mengedit pengaturan orang akun dan alat nah jadi sama aja kita kasih keunengan kontrol penuh terhadap akun bisnis manager kita jadi dia sama aja kayak pemiliknya admin lah admin itu semuanya yang diatur sama dia semua jadi bisnis manager ini baik maka ada pembayaran yang dia bisa ngedit kemudian sumber-sumber datanya seperti piksel nah ini biasanya kalau orang yang memang punya bisnis sendiri bisa ditambahkan adminnya sendiri maksudnya dia punya 2 akun facebook nah dia dengan facebook pribadi ya 2 akun facebook pribadi dia bisa tambahkan bagian 1 facebook facebook b dia misalnya ada facebook a dan facebook b facebook a ini punya akun bisnis manager dan facebook b itu akun bisnis akun facebook dia juga tapi dia beda akunnya lah punya 2 akun facebook jadi bisa ditambahkan aja face adminnya nah kalau memang teman-teman punya partner ataupun karyawan dan disarankan sama tim facebook nah seperti ini nih nah tuh tinggal contohnya aja masukin aja alamat emailnya apa tinggal pilih kemudian selanjutnya dan ikuti aja langkah-langkahnya oke nanti misalnya kalau sudah selesai langkah-langkahnya tinggal di approve aja sama ini sama partner ataupun karyawan yang sudah teman-teman tetapkan untuk mendapatkan akses akun bisnis manager oke selanjutnya nah disini di pengguna nih misalnya saya nih akses admin di dalam akun facebook saya nah disini ada halaman ada akun iklan dan lain-lain ya nanti kemudian disini ada partner di partner disini bos corporate tidak bekerjasama dan mitra manapun nah karena ini akun BM saya masih baru jadi saya gak nambah-nambahkan ya hanya menonton contoh ya kemudian nah disini partner untuk membagikan aset nah berikan izin untuk bekerja di aset anda agar bisa membantu mengolah halaman atau akun iklan nah maksudnya seperti ini hampir sama ya kayak tadi ya yang sama kayak tadi kemudian disini ada ID bisnis ya maksudnya bisnis ID yang ada di bisnis manajernya nah disini ada bisnis ID ini bisnis ID dan disini angkanya ini silahkan teman-teman partnernya tinggal dikasih aja bisnis ID kemudian ikutin aja langkah selanjutnya oke nah kemudian ini bedanya ini ini kita membagikan aset dan ini kita untuk meminta aset dari partner kita tambahkan partner baru dan minta aset untuk dikerjakan atas nama dia nah kurang lebih seperti ini kalau ini kita membagikan aset kita atau membagikan akses kita kepada orang lain dan ini kita meminta akses ataupun meminta aset agar kita kelola dari orang lain gitu ya bedanya seperti ini sistem ini seperti ini saya gak pernah pakai juga ya nah disini ada akun akun iklan nah jadikan di dalam business manager itu kita bisa punya beberapa akun iklan jadi misalnya teman-teman punya produk ada tiga produk ada produk digital ada produk fashion ada produk makanan nah ini agar lebih jelas atau lebih detail jadi lebih rapih lah bisnisnya jadi dibagi ini ada tiga akun iklan itu tiga produk itu dibedakan dengan akun iklan misalnya akun iklan satu untuk produk digital akun iklan dua untuk produk fashion akun iklan tiga untuk produk makanan kurang lebih seperti itu nah disini di dalam satu akun ada akun ada halaman halaman itu ada page ya ada page nya apa aja ada disini seperti ini ada page nya ketika ada page nya nah disini ada siapa aja nih misalnya halaman page nih ada boskop nih maksud saya nih satu page saya kemudian orangnya siapa nih yang bisa mengakses orang-orang yang orang-orang yang memilih akses ke boskop anda bisa melihat mengedit atau menghapus disini ya nah ini nama saya kan jadi saya bisa mengakses ataupun mengedit atau memosting di page yang ini nah kurang lebih seperti itu jadi kita sebagai admin ya nah kita bisa tambahkan orang tambahkan partner tambahkan partner nah enaknya disini di business manager ini kita bisa membuat team ya salah satunya yaitu ketika bisnis teman-teman sudah besar kita membutuhkan team nah kita bisa mengelolanya atau menambahkan karyawan atau partner kita di business manager kita nah oke ini ada ada page kemudian ini ada akun iklan nanti misalnya ada beberapa akun iklan disini akan akan banyak beberapa akun iklan disini misalnya ada 10 ada 10 ditampilnya nah disini sama seperti tadi ya ini akun iklannya ada orangnya jangan lupa ketika teman-teman punya akun iklan tambahkan orangnya maksudnya tambahkan orangnya agar bisa mengelola akun iklan itu jadi percuma aja kalau sudah punya akun iklan tapi personal facebooknya tidak ditambahkan orangnya kita ini sebagai pemilik business manager ya pemilik facebook pribadi kita tidak kita tambahkan orangnya ya kita tidak bisa menjalankan akun iklan itu tersebut nah ini juga misalnya ada partner partnernya misalnya tadi misalnya kita punya karyawan agar menjalankan akun iklan ini silahkan ditetapkan aja partner siapa tinggal ikuti aja perintah dari facebooknya ya bagaimana aset terhubung nah aset terhubung ini ya biasanya apa page nya apa pixel atau data pixel nya kurang lebih seperti itu tinggal tambahkan aset aja kurang lebih seperti itu nah ini ini grup aset bisnis misalnya teman-teman punya beberapa aset maksudnya ada halaman akun ikan pixel yang ingin dikelompokkan satu tertentu misalnya sudah besar nih bisnisnya dan aset-aset bisnisnya itu memang sudah banyak pixel nya sudah banyak kemudian page nya juga berbeda-beda dengan akun ikan lainnya silahkan teman-teman bisa buat grup aset bisnisnya disini tambahkan aset kemudian ini tambahkan orang dan tetapkan izin nah ini ya nama partner ya sama aja seperti tadi ya kemudian ini aplikasi aplikasi ini kalau teman-teman memiliki aplikasi di facebooknya memiliki sebuah aplikasi aplikasi yang dipasarkan di facebook bisa ditambahkan seperti ini kemudian akun instagram nah jadi selain kita memposting ikan kita di facebook kita juga bisa mengintegrasikan ikan kita akan terpasang ataupun terpapar di instagram ya sesuai dengan audiensnya yang sesuai interest yang kita telah kita tetapkan nah jadi tinggal tambahkan aja nih akun instagram seperti apa nah tinggal tambahkan nah hubungi nah hubungi hubungkan akun instagram anda nah jadi kita tinggal hubungkan aja akun instagramnya tinggal pilih akunnya apa aja tinggal klik ya udah deh masuk terintegrasi jangan lupa juga nih misalnya ada partner untuk menetapkan partner ya nah ini aset terhubung akun iklannya jadi instagram ini akun instagram ini terhubung dengan aset dengan akun iklan di satu ini akun iklan yang ini ya kurang lebih seperti itu jadi jangan lupa sudah menambahkan akun instagramnya tapi ini akun instagramnya untuk akun iklan yang mana nih nah silahkan teman-teman pilih di menu tambahkan asetnya oke nah kemudian ini bisnis ini saya tidak pernah menggunakan ini nah kurang lebih untuk seperti itu ya untuk pengaturan bisnisnya nah saya bagi beberapa video nah jadi disini pengaturan bisnis kali ini kita akan membahas dengan pengguna dan akun kemudian nanti kita akan membahas lain-lainnya ya kayak sumber data ini data pixel nah ada katalog produk nah pemirsa pemirsa atau audiens ataupun pemirsa yang sama-sama dikelola dengan akun PM yang lainnya kurang lebih seperti itu oke selanjutnya kita akan membahas menu-menu pengaturan bisnis lainnya di video selanjutnya tapi ya baik saya cukupkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati